Halo assalamualaikum balik lagi di video hunting day case mbah popo Oke di video kali ini saya akan lose dan review salah satu fokusan saya yang sudah saya koleksi ya yang sudah ada di garasi saya ini dia itemnya custom 66 GD Wagon ini saya baru punya dua varian ya yang regulernya nggak tahu reguler yang lainnya ada apa enggak kalau nggak salah ini ada di spesial-spesial card ya di reguler saya baru mendapatkan dua ini ya okelah langsung saja tanpa berlama-lama kalau berlama-lama kita akan semakin lama let's go Oke ini dia saya seperti biasa saya membukanya menggunakan ini dia cairan ajaib ini asepton ya ini harganya murah nih untuk penghilang kotek ya nih buat perempuan oke langsung saja saya bongkar Oke ini saya sudah membukanya menggunakan asetone ya seperti biasa ini kartnya ya ini casingan mobilnya disini ada ya cakep nih warna merah putih ini tahun 2009 ya udah lama ya berarti nih oke langsung saja saya keluarkan dari blisternya kita pinggirkan dulu oke ini dia mobilnya ya ini ganteng banget nih mobilnya ini ada satu spesialnya nih Asus aja kita bahas dan saya Zoom oke ini dia sudah saya Zoom ya seperti biasa kita mulai dari sebelah kiri ini sebelah kiri nih ini tamponya tampol hot wheel city ya tampol hot wheel city ya ini ada tulisan hot wheel city ini ada tulisan apa ini ya fire department ya kalau nggak salah baca saya ini ya terus di bagian sini dia ada angka 66 ya di bagian depan sini ada angka 66 dan di belakang dia ada logo hot wheel dan chief oke peletnya dia pelet plastik ya seperti biasa ini di bagian sini nya dia warna putih ya sampai ke depan ini handle pintunya ada nih ini kalau diraba ini terasa ya dan bagian sebelah sini dia nggak ada kaca terus di belakangnya dia ada kaca ya ini nggak ada detail spionnya cakep kita langsung ke bagian depan ini bagian depannya nih bagian depannya dia detail lampunya dia ada ya di cetak detail lampunya tapi nggak di cet atau nggak ditampu dia ada grillnya juga kelihatan ya apa di cetak ya itu kelihatan tuh ya garis-garis ya terus ada dia ada tempat plat nomornya ya di sini kita lihat ke bagian depannya kita lihat ke bagian depannya kita lihat ke bagian kapnya ini bagian kapnya dia ada teksturnya ya ini seperti ini di tengahnya terus dia ada detail wipernya detail wipernya ini ada kacanya ya kacanya warna bening terus ke sebelah kanan dia sama nggak apa sama dengan sebelah kiri ya ada tulisan hot wheel city terus fire department ini ada angka 66 dan logo hot wheel dan tulisan chief kita lihat ke bagian belakang ini nih yang spesial bagian belakang nih ini kalau ini ada detail figur anjingnya ya bagian belakang ini tuh ada figur anjingnya tapi dia nggak di cet cuma putih gini aja ini mobil kalau fire department mobil pemadam kebakaran kah terus ini di belakangnya ada tulisan chief ya ada anjingnya juga mungkin mobil polisi ya tapi kurang tahu juga kalau kalian tahu silahkan kasih tahu saya dan komen terus ini di bagian belakangnya ini lagi ada detail lampunya ya nggak dicetak ya polos sama merah merahnya sama dengan bodinya ya terus ada tempat plat nomornya ya terus plat nomor ini ada tulisan ada tulisan GTO ya ini ada apa ini ini kenal potnya ya ini dua nih lampunya kiri kanan terus kita lihat interiornya setelah kelihatannya berwarna putih dan setir kiri ya setir kiri ini mobil Amerika ya terus bagian atasnya yang dia nggak polos kalau gara begini dia ada teksturnya ya dari sini dari ini samping aja kelihatan ya terus kita lihat bagian basenya ini bagian basenya ya Malaysia C27 Hot wheel custom 666 ya custom 66 GTO wagon ya cakep ya dia repacknya cuma satu ya depan aja yang belakangnya dia ada basenya nyangkut di bodi ya sebenarnya sih buat wagon wagon atau hot wheel-hot wheel lain enakan seperti ini ya kebanyakan ada dari salah satu mereknya dari matchbox dia ada pilar tengahnya tuh itu yang bikinnya nggak enak dilihat ya kalau gini kan cakep melihatnya Oke kita coba naikkan ke display mutar-mutar oke ini dia yang kedua ya dia berwarna kuning oke langsung saja ya tanpa berlama lama-lama langsung saja saya bahas hanya mobilnya kuningnya ini kuning terang gitu ya cakep segera melihatnya oke langsung saja saya zoom oke ini dia mobilnya ya ya tampunya sama ya cuma beda warna mobilnya aja ya ada angka 66 hot wheel city fire department hot wheel chief ya ini Oh apa nih Oh bentuk pelet juga dia sama warnanya ya krum interiirnya juga berwarna putih ini kacanya dia kacanya bening juga ya tapi eh sedikit buram kenapakah oke oke ini dia bagian depannya dia sama bagian depan detailnya ada ya cuma enggak dicek atau enggak ditampu ya udah pelet namor juga ini bagian depannya juga sama ya ada detail wipernya ganteng ganteng bagian sebelah kanan dia sama ya tampu tampu tampunya juga sama saya kacanya ya ini wagonnya sedikit panjang ya lebih panjang dari biasa ya coba saya bandingkan dengan 64 cv ya cv lebih sedikit lebih panjang ya wagonnya ya yang custom GTO ini kita bandingkan lagi dengan mercy matchbox oke ini dia lebih panjang juga ya dari mercy oke kita lihat bagian belakang ini sama ya ada figur anjingnya juga nih di dalam sini ya figur anjingnya ganteng namanya interiirnya juga berwarna putih dia setirnya masih setir kiri ya di pelan nomornya ada masih tulisan GTO ini kenal pemnya ada dua nih kita lihat bagian bawah bagian atas dulu ini sama bagian atasnya ya bentuk-bentuknya gantengnya sama ya dan ini juga sama gantengnya sama oke lah kita naikkan juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sampai disini dulu video dari saya semoga kalian terhibur jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sampai jumpa bye bye Sub indo by broth3rmax